Sejatinya, hidayah itu akan selalu ada, melalui apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasa. Namun yang membedakan adalah bagaimana hidayah tersebut itu diambil, kemudian Allah membersamainya dengan taufik. Karena tak jarang, kode itu sudah ada, namun kita pura-pura tidak pekah, pura-pura tidak tahu, hingga lupa karena masih ingin dijalannya. Dan maha baiknya Allah, Allah senantiasa memberikan hidayah meski kita lupa berulang kali, terjerumus lagi, melakukan lagi dan lagi. Tidakkah kita mau, sudah ada banyak hidayah yang ada, tapi tak kunjung kita ambil jua, hingga taufik pun tak turun karena kita mengabaikan hidayahnya. Hidup terlalu singkat, jika kita terus mengguguh pada keinginan yang tak dirilihnya. Resapi hidayah yang ada, ambil dan Allah akan mengiringi dengan taufiknya, Allah akan menghujani dengan kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Terima kasih telah menonton!